Selamat datang kembali di channel youtube saya, Mining dan Trading Bitcoin Indonesia Di video kali ini saya ingin mereview untuk ICO yang cukup menarik ya Namanya adalah W12 atau bisa disebut juga W12 ya Supaya enak untuk menyebutnya Dan W12 ini adalah sebuah ICO ya yang meninggalkan ICO Dan kita bisa berpastisipasi untuk membeli token dari ICO tersebut Dan W12 ini lagi pre-sale ya Dan juga kita bisa ikut untuk pre-sale-nya sebelum membicarakan tentang platform ini Kita, saya ceritakan dulu ya untuk platform ini Apa sih bedanya platform ini dengan platform yang lain Atau kelebihan platform ini dengan platform yang lain Pertama, platform ini atau proyek ini ya memenangkan juara pertama di World Blockchain Forum di New York ya Yang mana mereka sekarang ya the next step qualification untuk ICO risk di Switzerland ya Mereka akan berkompetisi dengan 140 proyek ICO yang lain ya Disini untuk para penasihatnya yang cukup berkualitas ya Ada dari Andreas Lashen dan Jogi Hammer Ini adalah mantan pekerja dari Erection ya Dan ada juga dari Jiang Kang Takham, mantan wakil presiden, Gottman ya Dan kita bisa lihat ya disini di ICO Brands Disini W12 mempunyai nilai 4,4 dari 5 ya Ini nilai yang cukup bagus ya Dan proyek ini juga didukung tim yang berpengalaman di bidangnya ya Dan kita bisa lihat ya untuk lebih detailnya untuk tim-timnya Nanti bisa dilihat di Instagram, LinkedIn-nya, Facebook-nya ya Dari masing-masing tim tersebut Dan proyek ini FIV Ready ya Yang sudah bisa nge-host semua ICO yang disenggarakan Sudah terlisting disini ya Dan lebih penting lagi Blockchain proyek ini bisa memenjakan masalah yang besar ya Dalam ICO market sekarang Seperti yang kita ketahui ya Banyak scam ya di ICO ini Katanya dari 100% ICO yang dilunjurkan 96% itu scam ya Dan hanya 3,8 ICO yang sukses ya Dan ada juga ICO yang mogok di tengah jalan Tidak sesuai dengan roadmap-nya Secara statistik bisa dilihat di sini ya Dan bisa dilihat ya disini bahwa Statistik tahun kemarin hanya 3,8% ICO yang sukses ya Dan W12 ini menawarkan solusi ya yang cukup menarik Adalah investor bisa mengambil dananya Kalau proyek ICO tersebut scam atau harga token-nya benar-benar Di bawah harga pasar ya atau harga yang dijanjikan Misal begini ya Ketika ICO atau token itu Pas ICO harganya 1 dolar dan Kemudian kalau masuk market Itu harganya di bawah 1 dolar Investor pun bisa mengambil dananya kembali Ini adalah salah satu geberakan ya Dari W12 Dan para investor juga merasa aman ya Karena adanya garansi Walaupun ICO tersebut scam Atau harganya drop Kita bisa masih dapatkan uang kembali ya Dan kita bisa berinvestasi untuk proyek berikutnya Dan tadi kita membahas ya Misal si investor itu bisa mengambil uangnya kembali Kalau ICO-nya scam Atau harganya di bawah token harga yang dijanjikan Dan bagaimana caranya ya Untuk cara kerjanya untuk W12 ini Berikut skemanya ya Dan disini ada pembeli token Dan dana pembeli token Dan dana pembeli token ini Tidak langsung disalurkan ke ICO project Tapi disimpan terlebih dahulu di smart contract Dan disini disalurkannya secara bertahap ya Jika masa tahapan pertama telah berhasil Maka dana baru disalurkan Dan jika masa ICO pertama telah berhasil Maka dana baru disalurkan Jika ini belum selesai Maka tidak akan disalurkan dana-nya ya ICO project bisa meriset ya Atau mengira-ngira dana yang diperlukan Untuk tahapan pertama, kedua, dan ketiga ya Dan seterusnya maka ICO project ini Tidak akan kekurangan dana Atau kelebihan dana Untuk setiap tahapan ICO-nya Dan kemungkinan besar Program ICO-nya akan berhasil Atau sukses gitu Disini bisa dilihat ya Ada kegunaan token W12 Yang pertama adalah token W12 Digunakan sebagai penyimpanan dana yang terkumpul pada platform ya Yang seperti saya terangkan tadi Dana akan disimpan Di platform ini nanti Didistribusikan ke Project ICO ya Dan disini ada yang kedua ya Token W12 memungkinkan pengguna Untuk membeli token Dari berbagai project ICO Yang tercaksar pada Platform W12 Dan seperti yang saya perlihatkan tadi Ada beberapa program ICO Yang sudah ikut serta Di platform W12 Dan kemungkinan besar ya Kalau ikut ICO Di W12 ini Kemungkinan akan Sukses ya Untuk program ICO-nya Dan kita nanti Kemungkinan besar Kalau ada scam Atau ada Masalah ya Atau harganya drop Nanti akan dapat garansi Dari W12 ya Yang sudah saya terangkan tadi Dan yang ketiga adalah Token W12 Digunakan sebagai Pembayaran untuk layanan Pada platform Dan Disini Untuk membeli Program ICO Yang terdapat Di platform W12 Nanti bisa dibayar Melalui Token W12 ya Disini bisa dilihat ya Untuk keuntungan Dari berpastisipasi Pada program ICO W12 ya Dengan membeli token W12 Di tahapan ICO Anda dapat akses ke ratusan Project ICO Lainnya secara gratis ya Dengan membeli token W12 ICO kami Akan mendapatkan Akun premium secara gratis ya Yang memberi Anda akses ke ratusan Project lainnya Yang akan dilunjurkan Di ICO mereka Pada platform W12 Sebagai tambahannya 50% Dari komisi token Yang diterima Dari ICO terlalu Berlaku akan Distribusikan kepada Pemegang akun premium ya Dan akun premium ini Akan berlaku selama 2 tahun ya Dan setelah 2 tahun Dapat diperpanjang Disini ada program ya Yang cukup menarik Bagi saya adalah Lock token ya Untuk tim penasehat Dan pendiri Dan investor Yang pertama ya Atau investor yang Awal Jangka panjang ya Dan Ini akan Dilock selama 2 tahun Dan fungsinya apa Fungsinya ini Digunakan untuk Menaikan harga ya Untuk menaikan harga token W12 tersebut Dan untuk harganya Token W12 ini Satu Token W12 Harganya sekitar 0,0035 ETH ya Dan Ada diskon juga ya Untuk setiap Pembeliannya Dan untuk Pembayarannya Ini bisa melalui ETH LTC Dan BTC ya Dan kalau Ingin ikut serta Silahkan registrasi ya Di website ini Dan bisa Langsung untuk Membeli token W12 Dan bagaimana ya Untuk Pendapat kalian Tolong Komen Dan like Video ini ya Dan Jika ada pertanyaan Silahkan komentar Di kolom deskripsi Dan Terima kasih ya Telah menonton Video youtube saya Semoga Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih telah menonton